Janji adalah kata yang seringkali kita dengar, bahkan sering kita ucapkan. Janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap ketentuan yang harus ditepati atau dipenuhi. Namaku Maya Yesti Syedban, salah satu guru tangan pengharapan yang kini mengabdikan diri di FLC Tuapene, Timur Tengah Selatan. Sejak April 2019, aku sudah berkomitmen untuk menjadi guru pedalaman. Di suatu sore, salah satu anak bimbingan kami berkata, Ibu, saya janji akan belajar yang rajin, supaya saat besar nanti saya bisa jadi guru seperti ibu. Begitulah kalimat yang terucap dari mulut anak gadis yang merupakan salah satu anak bimbel FLC Tuapene. Aku sangat terharu mendengar rungkapan itu. Dia bernama Misela Soinbala. Saat ini dia sudah duduk di kelas 5 sekolah dasar. Bermodalkan tekat dan usaha, Misela yang akrab dipanggil Ni, bercita-cita ingin menjadi guru. Setiap ditanya tentang cita-citanya, dia dengan yakin menjawab ingin menjadi guru. Karena dia ingin membantu anak-anak di pedalaman, supaya bisa merasakan pendidikan yang layak, seperti yang dirasakannya sekarang. Untuk mengejar cita-citanya, setiap hari dia rajin ke sekolah dan mengikuti bimbel bersama kami. Ia juga sangat antusias untuk mengerjakan tugas yang kami berikan. Gadis yang saat ini berusia 11 tahun, juga sangat rajin membantu orang tuanya di rumah. Seperti menjaga adik, mengambil air, mencari kayu bakar, menembuk jagung, memasak, dan membersihkan rumah. Dan semenjak ayahnya sakit, dia juga selalu membantu ibunya untuk mengais rezeki, seperti memisahkan biji asam, atau apapun yang bisa dikerjakannya. Hal ini dia lakukan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sejak dibukanya feeding and learning center di kampungnya, dia dan teman-temannya sangat senang. Karena mereka dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung bersama guru-guru tangan pengharapan. Tinggal di pedalaman memang sangat jauh berbeda dengan tinggal di perkotaan. Tapi hal ini tidak mematahkan semangatku untuk berjuang membantu anak-anak di sini. Hari demi hari, perkembangan mereka pun semakin meningkat. Dan aku sangat bahagia bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Bagiku, setiap anak di pedalaman juga berhak untuk meraih setiap cita-citanya. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program feeding and learning center di Tuapene, Timur Tengah Selatan. Itu huruf apa? Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!